Diceritakan di suatu desa dulu terdapat keluarga Dominic dari Portugis yang menjadi penguasa Keluarga Dominic itu dipimpin oleh Tuan Alberto, orang yang suka bertindak semenang-menang dan sangat kejam Hingga akhirnya para penduduk hilang kesabaran dan tersulut emosinya Orang Portugis itu pun mereka lenyapkan Namun sesaat sebelum menemui ajalnya, Tuan Alberto berucap dengan penuh dendam bahwa arwahnya akan menuntut balas Kosim sangat beruntung karena dalam mencari benda-benda berharga di sungai, dia menemukan Intan Dan Intan yang harganya sangat mahal itu akan dijadikannya modal untuk melancarkan ambisinya yang akan mencalonkan diri menjadi lurah Dorman yang juga sangat berambisi menjadi lurah juga akan melakukan apapun demi mewujudkan mimpinya menjadi orang nomor satu di kampung itu Rupanya Dorman adalah keturunan dari nenek moyang keluarga Dominic, orang Portugis yang puluhan tahun silam menjadi penguasa di kampung itu Setelah mengobrak ngabrikisi lemari, akhirnya dia pun menemukan apa yang dia cari, yaitu peta wasiat Dorman pun langsung bergegas menyusuri GPS wasiat itu, yang rupanya itu adalah makam Tuan Alberto Kakek moyangnya yang meninggal begitu tragis akibat dari perbuatannya sendiri yang semasa hidupnya suka berbuat semenang-menang Dorman meminta bantuan pada arwah kakek moyangnya supaya bisa menang dan menduduki jabatan lurah di kampungnya Dia sangat yakin bahwa jika nanti sudah menjadi kepala desa, pasti keluarganya akan menjadi kaya raya Bukan hanya Dorman dan Kosim, dengan misi mensejahterakan masyarakat, rupanya Pak Saleh juga siap untuk bersaing menjadi kepala desa di kampung itu Namun bagi si Kosim yang kini berduit setelah menemukan Intan, itu bukanlah suatu masalah yang berarti Karena dengan uang yang banyak, si Kosim merasa mempunyai kekuatan yang cukup besar yang tidak dimiliki dua pesaingnya itu Terlebih dengan kondisi istrinya yang kini sedang mengandung anak pertama, itu juga menjadi penyemangannya Sumi istri si Kosim pergi ke dugun bayi untuk WSG dan memeriksakan kandungannya yang kini telah menginjak usia 24 minggu Setelah selesai wanita itu pun buru-buru pulang karena hari sudah sore dan hampir mahrib Saat dalam perjalanan dia mendapati tanda-tanda buruk yang mengintai dirinya Sampai-sampai kirik yang terus menggonggonginya pun membuatnya terjatuh Dan tanpa ia sadari, dia jatuh tepat di atas makam Tuan Alberto Saat dia memegang batu yang itu adalah batu nisan, tiba-tiba seperti ada yang menyeret sehingga Sumi terperosok masuk ke dalam makam itu Tak lama kemudian tengkor Alberto bangkit dan mendekatinya Perut si Sumi diurut dan kandungannya digeser ke belakang Arwah Alberto benar-benar merasuki anak yang masih dalam kandungan itu Sementara si Kosim terlihat sangat bingung Dia dibantu para tetangga mencari istrinya yang sudah malam tapi tak kunjung pulang Namun sepertinya Simba sesepu mengetahui industri hilangnya si Sumi Dia pun menasehati si Kosim untuk tidak putus asa Karena si Sumi pasti akan kembali Kemudian si Kosim disuruh pulang duluan oleh Simba itu Dan benar, saat dia pulang rupanya si Sumi sudah ada di rumah Kosim pun terkejut dengan keadaan istrinya yang terlihat sangat aneh Yang setelah itu dia merontak-rontak seperti merasakan sakit yang luar biasa Simba yang datang menolongnya pun sangat aneh melihat kondisi kandungannya yang kini telah bergeser ke belakang Wanita parubaya itu pun bilang bahwa itu merupakan pertanda buruk Namun si Kosim gak mau tahu bagaimanapun caranya yang penting istri dan anak pertamanya bisa selamat Waktu menunjukkan jam 1 lebih, si Sumi mengalami kontraksi Proses persalinan pun berlangsung padahal usia kandungannya masih 6 bulan Setelah kandungannya digeser ke posisi semula, akhirnya bayi itu pun lahir dengan selamat Tepat pada saat datangnya Gerhana Bulan Karena itulah si bayi disuruh diamankan dulu supaya wajahnya tidak belang seperti bulan yang dimakan Gerhana Setelah Gerhana berakhir, tiba-tiba bayi itu terbang dan bendarat tepat di leher wanita parubaya itu Dan si nenek pun wassalam Setelah mendapatkan korban, bayi yang dikendalikan rojat itu pun langsung terbang menghilang Dan dari jejak cairan merah yang terus dihuti, akhirnya si Kosim bisa menemukan anaknya Rupanya dia berada tepat di atas makam Tuan Alberto Dan bayi ajab itu diberi nama Didi Scene dipercepat di mana Didi sudah tumbuh besar dan akan disunat Hajatan itu juga dimerayakan dengan pertunjukan debus Orang-orang pun beri kerumun, berjubul tanpa harus cuci tangan, memakai masker, hand sanitizer ataupun kondisional Mereka sangat antusias menyaksikan pertunjukan itu Awalnya semua lancar-lancar saja Namun setelah si Didi mengikut menonton, semuanya jadi kacau Mungkin karena beda guru, beda ilmu Sehingga roh jahat yang mengendalikan si Didi mengganggu pertunjukan itu Setelah si bokir yang sudah beralih profesi menjadi dukun sunat itu datang Acara pemotongan pisang pun akan segera dimulai Namun betapa ajaibnya anak itu Karena sudah beberapa kali dicoba namun tetap tidak bisa putus Si bokir pun heran karena pisang anak itu alot banget Sampai-sampai justru pisaunya yang gompal Acara pemotongan manu kecil pun akhirnya benar-benar gagal Setelah si Didi merontah-rontah dan gak tahan ketika mendengar suara ajan Didi yang belum disunat kerap mendapat ejekan dari teman-temannya Dan satu ketika si Didi membuat temannya merasa kesal Sehingga temannya pun terus mengejarnya Namun rupanya si bojak itu dibawanya sampai di markas arwah Tuan Alberto Anak itu pun ketakutan dan langsung ngacir Rupanya si anak itu telah menjadi target sasarannya Alberto pun memanggil-manggil kuda Sehingga Delman yang sedang lewat langsung lari tak terkendali Yang akhirnya menabrak anak itu Bagaimanapun jahatnya seorang ayah Namun tetap dia akan menginginkan anaknya untuk menjadi orang baik Demikian juga dengan si Kosim Yang kali ini mengajak si Didi sembahyang di masjid Namun lagi-lagi saat si bojak itu mendengar suara ajan Seketika itu juga dia melutupi telinganya merontah-rontah dan kabur Saat hendak mengejar tiba-tiba seorang misterius mencegah si Kosim Orang itu mengingatkan si Kosim yang sampai sekarang belum sadar Dengan keanehan dan kenakalan anaknya yang sangat tidak wajar Rupanya orang itu sudah menaruh curiga Sejak melihat si Didi akan disunat Bahwa anak itu dipengaruhi roh jahat Yang membawa malapetaka serta akan terus mengancam si Kosim Yang akan mencalonkan diri menjadi lurah Orang itu juga meramalkan bahwa saat ini istri si Kosim sedang hamil Dan si Didi tidak akan membiarkan adiknya itu lahir ke dunia Namun si Kosim sedikit pun tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh si peramal itu Seperti yang sudah ia rasakan Orang itu kini benar-benar dalam bahaya Karena sudah berani membocorkan semuanya tentang si Didi pada si Kosim Sementara itu si Kosim kini mulai percaya dengan apa yang dikatakan oleh si peramal itu Karena memang benar saat ini istrinya sedang hamil lagi Pemilihan kepala desa sudah semakin dekat Para calon bersama tim suksesnya pun semakin sibuk pansos kesana kesini Ya tahu sendirilah dunia politik kejam bro Mereka akan melakukan apapun demi ambisinya Dan rupa-rupanya sudah menjadi tradisi sejak zaman dahulu kala Yang mana si Kosim pun memberikan bahan-bahan pokok Demi menarik simpati dan suara rakyat Ya elah cuma satu sarden Tapi jangan salah sarden dulu sangat istimewa Dan gak tahu kenapa dulu rasanya enak banget Sumi yang tengah menjemur pakaian dibuat jengkel oleh kenakalan anaknya Begitu melihat sumur anak itu langsung merencanakan sesuatu Yang mana dia pura-pura terjatuh Ibunya pun panik dan berusaha menolongnya Sumi memang gak tahu itu adalah jebakan Alih-alih mau menarik justru malah si Sumi yang ditarik oleh si Didi Sehingga dia pun terjabur Kini si Kosim teringat dan baru benar-benar percaya Dengan apa yang dikatakan oleh si peramal yang misterius itu Bukan hanya orang misterius itu Simbah pun mengatakan yang sama Yang mana si Didi sudah dirasuki rojat sejak dalam kandungan Keanehan serta tindakan-tindakan tak wajar pun sering dilakukan oleh anak itu Dan sejak kehadirannya malah petaka pun kerap terjadi Simbah juga menceritakan tentang cerita orang dari mulut ke mulut Tentang keluarga Portugis yang dulu menjadi penguasa di kampung itu Yang akhirnya berakhir dengan begitu tragis Si Kosim baru teringat bahwa dunus waktu anaknya baru lahir Dia juga menemukan bayinya di sebelah denteng tua Yang dia menunggu bahwa itu adalah makam orang Portugis itu Kini si Kosim sadar dan benar-benar berubah Bahkan dia sampai lupa dengan rencana dan ambisinya menjadi lora Padahal saat itu adalah hari pemilihan kades yang sudah ia nantikan sejak lama Nampaknya si Kosim sudah tidak semangat lagi dengan pencalonan itu Walaupun dia sudah mengeluarkan banyak uang Karena saat ini dia lebih memikirkan keluarganya Nggak dulu, nggak sekarang, masih sama saja Setiap ada pemilihan pasti tidak ketinggalan para gendok Mereka taruhan siapa yang bakal menjadi pemenang Setelah selesai perhitungan surat suara Pemenangnya pun diumumkan Ternyata bukan si Kosim ataupun si Dorman yang sangat berambisi Melainkan Pak Saleh yang terpilih menjadi lora Dan disinilah yang paling penting Dimana saat Pak Saleh memberikan sambutan pertamanya Yang mana lora itu mengatakan bahwa apapun caranya Kalau membeli suara rakyat untuk kepentingan pribadi Itu tidak dibenarkan oleh ajaran agama Beliau juga mengingatkan bahwa semua hasil tambang yang ada di bawah tanah Itu merupakan milik negara Bukan menjadi harta rebutan untuk memupuk kekayaan pribadi Dengan sangat lesu Kosim pun pulang Pikirannya seperti gak karuan Bukan memikirkan kekalahan dalam pemilihan itu Melainkan memikirkan anaknya Dia mulai menyadari dengan keanehan-keanehan dalam diri anaknya Seperti saat ini Sudah larut malam tapi belum pulang juga Simbah kemudian kembali mengingatkan si Kosim Bahwa membesarkan si Didi itu sama saja memelihara macan Terlebih sejak kelahiran putranya itu Si Kosim dan istrinya selalu kena sial dan dibayangi kehancuran Simbah sangat yakin Bahwa si Didi dikendalikan oleh arwah orang Portugis itu Dari balik jendela rupanya si Didi mendengarkan semua yang telah diucapkan oleh Simbah Dan jelas ini merupakan sinyal bahaya buat Simbah itu Dan benar begitu wanita tua itu hendak pulang Arwah yang mengendalikan si Didi pun menyerang dan menjadikannya korban untuk yang kesekian kalinya Saat si Kosim datang untuk menolong Yang dilihatnya adalah si Didi Karena terus berontak dengan sebuah batu Si Kosim pun hendak memecahkan kepalanya Namun selamat salah satu sesepu desa itu datang di waktu yang tepat dan berhasil mencegahnya Karena kalau terlambat sedikit saja mungkin si Didi sudah menjadi almarhum Kakek itu pun bilang pada si Kosim bahwa anaknya itu tidak bersalah Melainkan dia telah dikendalikan oleh arwah jahat Yang tidak lain adalah Tuan Alberto Para sesepu dan beberapa warga akhirnya diundang untuk menolong dan merukai si Didi Setelah dibacakan rapelan-rapelan ayat suci Al-Quran Arwah yang sedari kandungan sudah menempel itu pun kesakitan dan akhirnya pun lenyap Si Didi akhirnya sembuh dan bisa hidup normal seperti bocah-bocah pada umumnya Dan film pun berakhir Papa Papa